yang sudah memangkas rating sejumlah bank di Amerika Serikat. Ini juga terjadi tidak lama setelah diturunkannya rating surat utang di Amerika Serikat. Lalu juga kita lihat ada kejatuhan beberapa bank di Amerika Serikat. Tentunya juga ini dampak dari era suku bunga tinggi. Dan kita juga lihat ada ramalan resesi yang ringan boleh dibilang akan terjadi pada kuartal keempat di 2023. Menurut pandangan Butelisa sendiri, seberapa besar dampak permasalahan yang terjadi di Amerika Serikat khususnya terkait dengan dunia perbankan, akan berdampak ke tanah air? Ya, tentu kita sebagai open economy akan ada dampaknya. Tetapi dengan berbagai mitigasi kebijakan dan kemudian dengan selama ini terbukti ya dalam 20 tahun terakhir fundamental makroekonomi Indonesia ini cukup bagus. Jadi seperti saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur BI ya bahwa kita itu berpengalaman gitu kuat-kuat karena kita sudah menghadapi beberapa macam krisis. Kita tidak tombol atau bagaimana ya. Tetapi artinya pengalaman itu menunjukkan bahwa kita lebih aware juga untuk mitigasi kebijakannya. Jadi artinya bahwa agar kebijakan-kebijakan itu kan bisa dilakukan untuk melakukan antisipasi. Kita tahu dampak itu ada. Nah, tetapi seberapa besar dampak itu kemudian akan menginfluensi kita itu kan juga tergantung dari persiapan-persiapan atau antisipasi yang kita lakukan. Dan yang kedua terkait dengan kondisi struktur ekonomi kitanya sendiri. Nah, makanya kita berupaya untuk terus menguatkan stabilitas dari sektor keuangan kita ditambah dengan sektor yang terus berkinerja baik. Kita menjaga narasi dari growth story kita di mana itu kita berupaya ketergantungan terhadap ekonomi global itu tidak terlalu tinggi gitu. Kita tetap butuh global tapi kita juga harus perkuat ekonomi domestik kita. Nah, karena itulah kenapa memang benar itu semua akan berpengaruh gitu ya. Tetapi tadi pengaruhnya itu mungkin bisa kita minimalisir gitu ya. Karena terlihat dari indikator-indikator itu kan memang misalkan rupiah melemah tapi melemahnya tidak terlalu dalam seperti itu. Jadi ada dampak itu gitu ya. Terus tapi pertumbuhan ekonomi masih bisa kita jaga seperti itu. Pertumbuhan kredit sempat sedikit turun tapi kan kemudian meningkat lagi. Jadi kalau saya melihat bahwa ini kita cukup resilience dalam menghadapi berbagai guncangan yang ada tersebut. Nah, untuk kedepannya pun selama kita masih bisa mempertahankan seperti ini dan tapi terus tadi menjaga dengan stabilitas ataupun mitigasi-mitigasi kebijakan makro, sinergi moneter, fiskal dan juga kebijakan struktural untuk penguatan industri dan ekonomi masyarakatnya. Baik, jadi kalau Anda sendiri melihatnya memang kita tetap harus waspada begitu ya Bu dengan berbagai tantangan dan juga permasalahan yang terjadi di Amerika Serikat. Tapi kalau Ibu sendiri melihat sebetulnya untuk ketahanan dari ekonomi domestik sendiri atau mungkin sistem perbankan kita dengan kondisi yang ada di Amerika Serikat ini untuk saat ini artinya untuk di tahun 2023 ini apakah masih bisa boleh dibilang cukup kondusif atau mungkin boleh dibilang perekonomian kita masih cukup resilient kok begitu di tengah berbagai sentimen global yang ada saat ini? Ya, kalau secara ini kita lihat dua sektor ya perbankan dan sektor real nah dari sisi sektor keuangan terutama yang didominasi oleh perbankan kan data kredit kemarin menunjukkan kita membaik lagi ya kan terus kemudian DPK meskipun ada perlambatan dana pihak ketiga itu tapi juga relatif masih stabil gitu kan dan alat liquid juga masih tersedia, permodalan masih oke jadi apa tuh namanya, Alhamdulillahnya kan ini hasil perjuangan kita ya dulu dengan kebijakan-kebijakan makro prudensial, kebijakan moneter yang selalu agile kayak gitu ya, jadi ini dan juga dari sektor keuangannya OJK sendiri kan terus melakukan pembenahan-pembenahan ya dari sisi regulasi di tingkat mikro perbankannya untuk mengurangi berbagai sistem mikris yang mungkin muncul kan kita sudah menerapkan bezel tiga dengan baik gitu jadi itu kita cukup tetap dalam menerapkan itu gitu kan seperti untuk menjaga supaya NPL tidak monjak kayak gitu ya jadi restrukturisasi dan lain seterusnya itu telah menyebabkan resiliensi di sektor perbankan kita gitu jadi meskipun memang benar tidak dinafikan kenaikan suku bunga ini misalkan mengurangi net interest marginnya perbankan terus kemudian juga mengurangi profitabilitas beberapa tapi masih berkinerja positif gitu karena kita masih punya ruang financial inclusion juga yang masih terus bisa ditingkatkan jadi ini semua indikator-indikator menunjukkan walaupun ya ada sedikit perlambatan dibandingkan 2022 tapi tetap masih pada threshold-threshold yang aman gitu ya tapi tadi tetap waspada gitu meskipun ada guncangan-guncangan gitu ya dan kita kan cukup ketat ya dari sisi produk-produk derivatif gitu kan kemudian kredit perumahan kan betul-betul diawasi banget sebenarnya karena kita tahu perumahan itu berdasarkan sejarah krisis kan juga sangat erat dengan krisis finansial ya makanya loan to value itu betul-betul dijalankan seperti itu jadi selama itu kita ini ya pengawasannya juga cukup ketat gitu dari regulator itu kita harusnya juga bisa relatively confidence gitu bisa menghadapi guncangan yang ada seperti itu jadi harus terus melakukan inovasi juga sih sektor perbankannya dan juga di backup oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung selamat menikmati terima kasih selamat menikmati